Intro Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, Harganas 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kota Makassar, mencanangkan sejuta akseptor yang siap dibagikan kepada masyarakat dengan mengangkat tema Ayo Cegah Stunting agar keluarga bebas stunting. Berdasarkan data pertumbuhan stunting di Kota Makassar, seluruh Sulawesi Selatan, Makassar berada di 1,8 persen stunting. Sementara secara nasional, posisi Makassar cukup rendah terhadap stunting. Sehingga pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kota Makassar, mencanangkan sejuta akseptor yang siap dibagikan kepada masyarakat untuk mewujudkan sero stunting. Kita sudah mencanangkan secara nasional tentang pelayanan akseptor KB yang dilaksanakan di seluruh. Bukan saja di Kecamatan Rabu Cintip, di Ketua Makassar yang kita lakukan. Dan tentunya kita berharap ini berkelanjutan, bukan hari ini saja. Dan kita berharap nantinya selesai dengan temanya dalam mencegah stunting, termasuk stunting bukan di Indonesia, di seluruh Kota Makassar ini stunting seterkendali. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar, masalah stunting itu bukan masalah yang berpolemik di sini. Ini saya masih kendalikan dengan bagus. Untuk stunting Makassar kita ini paling ada rasa susah. Cuma ada beberapa kasus yang kita ada, yang kita berkasalah, lapis untuk keempatan persen dengan Makassar itu. Itu secara nasional Pak? Secara susah, tapi kayaknya memang Makassar terlendam. Pencerdangan sejuta akseptor dibagi menjadi beberapa wilayah, hal ini karena ada wilayah tertentu, yang perkembangan stunting cukup besar di Kota Makassar. Namun untuk tahap awal, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melakukan penyaluran akseptor di rumah sakit Pelabodya, RS Bahagia, dan Puskesmas Minasaupa. Iraw, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.